Bagaimana peristiwa sekejap itu mampu menghapus jejak peradaban Nusantara dan menciptakan kekosongan secara selama berabad-abad? Dalam video ini, kita akan menggali lebih tentang apa yang sebenarnya terjadi pada abad kekosongan. 535 masehi dunia mengalami perubahan mendadak yang mengemparkan umat mahasisya. Sejarawan kuno mencatat, perilaku aneh matahari yang tiba-tiba meredup tercekik kabut tebal. Langit siang menjadi kelabu dan bulan pernama kehilangan sinarnya. Dempaknya terasa di ladang-ladang pertanian, di mana tanaman mati dan buah-buahan tidak bisa matang. Kelaparan menjalar, seheteru negeri. Untuk mempertahankan hidup, mereka terpaksa memakan jasad manusia. Sejarawan Bizantium Prokopius menuliskan bagaimana seluruh Mediterania terjerumus dalam tahun yang dingin dan gelap. Fenomena ini juga menandai dimulainya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Wabah pes yang menewaskan 25 juta warga kekaisaran Bizantium dalam setahun. Di belahan dunia lain, kekeringan dan kelaparan parah juga melanda Korea dan Jepang. Sementara di Cina, pada tahun 535, debu dan abu jatuh dari langit baku jan saju. Sejarawan menyatakan bahwa tahun 535 hingga 536 adalah tahun terburuk yang pernah tercatat dalam peradaban manusia. Para ilmuwan saat ini masih meneliti penyebab pasti dari bencana ini. Ada beberapa teori yang disodorkan untuk menjelaskan sebab kegelapan dunia saat itu. Namun banyak bukti menunjukkan bahwa letusan keraka atau purba sangat mungkin menjadi penyebab utama. Penelitian menunjukkan bahwa bukti aerosol dari letusan ini ditemukan di kedua kutub. Menunjukkan bahwa sumber letusannya berada di daerah Katulistiwa. Petunjuk datang dari kitab Bustaka Raja Purwa yang menggambarkan peristiwa mencekam di mana silam. Ketika bumi Jawa dikejutkan oleh ditemuan keras melebihi halilintar yang datang dari arah gunung Krakatau Purba. Tanah pun bergetar keras yang segera diikuti amukan petir dan halilintar. Suasana menjadi kulita bahkan meski di siang hari. Hujan mengguyur sangat deras dan beberapa saat kemudian air yang tak biasa pun mengamuk hebat. Saging hebatnya, ledakan Krakatau Purba, Pulau Jawa dan Sumatera yang awalnya bersatu menjadi terpisah. Kaki dan tubuh Krakatau Purba tenggelam dan menjadi selat Sunda. Ken Wallets, peneliti dari Amerika Serikat dalam tulisannya menyatakan, letusan Krakatau Purba mendorong batu apung, abu dan gas naik sekitar 50 km ke statusfer. Akibatnya, langit gelap terus-menerus tertutup material abu. Sumumi turun drastis berkisar 5 sampai 10 derajat Celcius. Dampak letusan Krakatau Purba tidak hanya dirasakan secara global. Di Indonesia terjadi The Missing Link of the History, hilangnya catatan sejarah Nusantara. Setelah peristiwa mega erupsi Krakatau Purba pada tahun 535, Sontat terjadi keterputusan sejarah Indonesia. Di Pulau Sumatera terjadi kekosongan sejarah hampir 100 tahun, dari tahun 535 sampai 650 Masehi, yaitu antara kerajaan yang berbasiskan peradaban Pasema sampai kemunculan kerajaan Sriwijaya. Sementara di Pulau Jawa, abad kekosongan terjadi hampir 200 tahun, dari tahun 535 sampai 750 Masehi. Secara fisik, akan sulit menelusuri sejarah yang hilang tersebut karena dampak eropsi super vulkano Krakatau Purba mengakibatkan kerusakan fisik yang luar biasa beratnya, termasuk hancurnya peradaban. Selain melenyapkan peradaban, juga sangat mungkin melenyapkan catatan-catatan dan bukti sejarah penting. Para alim menyatakan, letusan Krakatau Purba menjadi salah satu penyebab lenyapnya catatan sejarah dan bukti-bukti arkeologis peradaban Nusantara. Jika melihat letak Krakatau Purba yang berada di Selat Sunda sekarang, maka peradaban kuno terkadang di Krakatau Purba adalah peradaban Gunung Padang. Pada awal abad ke-6 Masehi, situs Gunung Padang dipercaya masih berfungsi sebagai pusat spiritual dan pendidikan. Saat itu, wilayah Gunung Padang dan sekitarnya dikelola oleh Kerajaan Tarungan Negara, kerajaan di barat Pulau Jawa yang terkenal dengan sistem irigasi pengendali banjir. Meskipun sering dilanda bencana alam, situs Gunung Padang masih kokoh berdiri. Kerusakan konstruksi Gunung Padang biasanya berasal dari kuncangan gempa. Hal ini terjadi karena Gunung Padang berdiri di atas Cesar Cimandiri, suatu patahan geser aktif yang terletak di Tanah Pasundan. Cesar Cimandiri adalah salah satu cesar tua yang terbentuk pada beberapa ribu tahun yang lalu. Gempa berkali-kali ternyata tidak meruntuhkan keperkasaan konstruksi Gunung Padang. Para arsitek kuno Gunung Padang ternyata sudah mempersiapkan teknik bangunan yang tahan gempa. Semen purba yang ditemukan di situs Gunung Padang ternyata mampu mengikat batu-batu andesit agar tetap kokoh jika terjadi kuncangan hebat. Jika Pulau Sumatera dan Jawa saja terpisah oleh ledakan kerakatau dan abu vulkaniknya merusak ke seluruh dunia, maka bagaimana nasib Gunung Padang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat letusan. Bisa dipastikan, sebagian besar bangunan Gunung Padang mengalami kehancuran hebat. Mereka yang selamat bermigrasi ke timur meninggalkan kawasan Gunung Padang di Tanah Pasundan. Ledakan kerakatau purba ini diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan kecepatan muntahan masa mencapai 1 juta ton per detik. Peradaban Gunung Padang sekejap hilang bersama timbunan abu vulkanis setebal puluhan meter. Pada kedalaman 10 meter lebih, masih ada struktur Gunung Padang yang terpendam di bawah tanah. Malah petaka besar ini menjadi akhir dari kisah peradaban Gunung Padang. Selain kehancuran Gunung Padang, erupsi krakatau purba telah menghapus cecak sejarah peradaban Salaka Negara. Salaka Negara adalah kerajaan tertua di Nusantara yang terletak di sekitar Banten dan Jawa Barat sekarang. Ketika krakatau purba berguncang hebat, kerajaan Salaka Negara sebenarnya sudah melebur ke dalam kerajaan Taruma Negara. Namun peninggalannya masih bisa dilihat saat itu, sampai kemudian menghilang akibat rumah tangganas pencana alat. Sampai sekarang, tidak ada prasasti catatan sezaman atau peninggalan arkeologis yang berbicara tentang Salaka Negara. Diperkirakan matahari lahir dan ampuh vulkanik telah menyapu semua jejak sejarah Salaka Negara. Beruntungnya, memori kolektif masyarakat lewat tradisi lisan, masih mengingat nama Salaka Negara. Naska Wangsa Sakarta yang ditulis pada abad ke-17 kemudian menjantumkan Salaka Negara sebagai cikal bakal peradaban di Tanah Pasundan. Kemegahan peradaban Salaka Negara juga disebut-sebut dalam berita asing. Orang Yudani dan Tiongkok menyebut Salaka Negara sebagai kerajaan berkilau, perak, dan kaya akan sumber daya mineral. Kerajaan Salaka Negara inilah yang diduga kuat merawat dan memelihara Monumen Besar Gunung Padang setelah dibangun ribuan tahun lalu. Seperti yang diberitakan melalui prasasti pasir muara, prasasti tersebut menceritakan peristiwa pengembalian pemerintahan daerah kepada Raja-Raja Lokal di Tatar Sunda yang dimulai pada tahun 536 Masehi. Satu tahun setelah ledakan Krakatau Purba, kemungkinan besar letusan besar Krakatau Purba telah melululantakan sebagian besar wilayah Kerajaan Taruman Negara, terutama yang berada di wilayah Banten. Sehingga Raja-Raja Taruman Negara pun terus disibukan dengan bencana dari letusan Krakatau Purba. Peristiwa tersebut menyebabkan Taruman Negara kehilangan di bawah dan tidak lagi memiliki pamor. Akhirnya, pada masa Raja Lingga Warman, Kerajaan Taruman Negara benar-benar berakhir dan yang ada hanya kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jawa bagian barat. Setelah prasisti pasir muara, tidak ada lagi jatah dan sejarah yang berbincang tentang Tatar Sunda. Sejarah seolah gelap dan peradaban melambat. Hampir 200 tahun setelahnya, tidak ada kerajaan besar yang berdiri di Tanah Jawa. Baru pada abad ke-7 dan ke-8, berita Cina menyebut ada kerajaan bernama Huling di Jawa bagian tengah. Inilah yang dimaksud dengan Kerajaan Kalingga, yang terkenal dengan pemimpin perempuannya yang adil dan bijaksana, Ratu Sima. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah, antara wilayah Pekalongan dan Jepara. Dari Kerajaan Kalingga, kesinambungan sejarah dimulai kembali. Keturunan terakhir dari bangsawan Kalingga, kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Kuno, diikuti Kediri, Singosari, Tampai, sampai Majapahit. Ini berarti peradaban Tatar Sunda sejatinya merupakan leluhur dari kerajaan-kerajaan berbudaya dan berbahasa Jawa, termasuk Majapahit. Letusan Krakatau Purba pada tahun 535 menjadi kunci hilangnya dan gelapnya peradaban Nusantara, termasuk peradaban Gunung Padang. Agu vulkanik yang menyeliputi bumi menghancurkan bukti-bukti sejarah dan memaksa migrasi besar-besaran masyarakat yang merupakan pendukung peradaban. Akibatnya, terjadi kekosongan sejarah selama berapa tabat dengan hilangnya jejak peradaban yang pernah ada. Penelitian modern memberikan wawasan baru tentang bencana ini, termasuk kemungkinan masalnya sejarah peradaban Nusantara dibandingkan dengan yang tercatat di buku sekolah, yang sayangnya semua kemajuan peradaban itu terhapus oleh alam. Meskipun menghadapi bencana yang menghancurkan, Nenek Moyang menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan kemunculan peradaban baru seperti Kerajaan Kalinga sampai Majapahit.